selamat menikmati materi, materi itu tidak bisa abadi makanya tidak masuk akal kalau manusia dikatakan akan abadi di surga atau abadi di ya kalau manusia memang tidak punya kekuatan untuk abadi karena hanya objek tapi kalau diabadikan bisa kalau manusia materinya tidak mungkin abadi kita ini rentah sekali, kita ini rentah sekali artinya rongkongan rokoknya kita harus rentah kita harus dicur malah buyutnya rentah tapi kita ini bisanya di abadikan, karena kita hanya objek, kalau kita sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi paham ya semua pemikiran salah itu pasti dimulai dari menjadikan objek sebagai rujukan Allah hukum semua kesalahan itu karena terbiasa menjadikan objek jadi rujukan apa? hukum, rujukan hukum ini adalah subjek dengan reputasi Allah yang Allah ku lise'ing qadir bahwa Allah mampu segalanya maka semua yang diciptakan Allah akan bisa segalanya sesuai kehendak Allah makanya keedahnya kalau Allah berkehendak ya pasti mungkin kalau tidak ya tidak tapi jangan jadikan objek sebagai rujukan apa? rujukan hukum wajau mayun faku fissur dan yang dalam menalikan ini dan tiup apa fissuri yang dalam sangka kalah ayol korni tegesi apa apa sungguh apa ini tuh trompet yang trompet ulang tahun yang trompet kemerdekaan annaf khotal ulah kelawan tiupan sing pertama menisrofilah sangi malekat isrofilah nahis ditiup fafasiamu kau kaget sopaman wong fisamawati yang dalam peropro langit waman filarti saya nak cerita-cerita malekat isrofil pun diluk trompet itu pun tenggi mulut jadi enak sekarang ini yuk tapi mulai disik ya mwono jadi tenang aja nyatanya yuk kiamat nanti saya yuk kiamat malah enak sehingga dihutang-hutang sebar fafasiamu kau kaget sopaman wong fisamawati yang dalam peropro langit waman dan wong filarti kangen dalam bumi ayol khofu dikesewati sopokabe al khofa kelahan wadi al mufdiya al muhdi marikmati karena ayat ini ukhrafasohi kau manfis samawat awit takbiru tau takbiru tau takbiru dikesewati dalam fazia bilmadi kilan madiku ikul lita hak wukiwuku karena mesti terjadi ini fazia uman fisamawati kaget ilah man sya allah kecuali wong seakan kerasa sopok Allah jadi soban itu tidak terjadi kiamat itu kaget kecuali orang-orang yang dikecuali Allah jiji jibrilu misalnya malekat jibril tapi namun contoh jibrilu misalnya malekat jibril dan malekat mikail dan israfil dan israfil dan malekat mati ini pas kiamat tenang panitia ini kaget ya repot panitia kiamat juga kaget keren kan jibril ketua ini malekat israfil kan tetap ngerti instruksi ketua ini kalau dikocok kurang ngajar kamu dulu panitia kiamat kiamat itu kadang-kadang Yahudi itu pintar Yahudi itu pintar Yahudi itu yang Muhammad dikocok kiamat orang ada kiamat jadi Nabi itu tidak kiamat bumi langit hancur 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 Yahudi kurang ajar apas itu warga dikocok tidak dikocok terus orang-orang mati nabi nabi tidak dikocok maksudnya bumi pas dihancurkan berarti manusia terus posisinya terus dititip tempat sementara itu tidak kurang kacar karena diantara mereka kan para nabi kan tidak mungkin mengalami bencangan apa ya lagi-lagi karena berpikir objek karena berpikir objek kelihatannya para nabi ini di bumi terus dikira kalau bumi hancur nanti tidak punya tempat coba kalau kamu berpikir subjek Allah kuasa menarik semua jasad para nabi dan para wali untuk digenggam diurusi Allah sehingga pas bumi dihancurkan sudah ada di situ ya selesai kan kalau anda berpikir subjek kalau berpikir objek ya kacau mulai secara objek orang mati sahid ya mati tapi secara subjek Allah menghendaki mereka hidup maka kata Allah mereka itu adalah lagi-lagi kesalahan kita berpikir karena berpikir objek mungkin peringatkan betul dalam ngaji ini jangan terbiasa berpikir objek berpikir objek misalnya ingat tentang matematika kalau nanti dibantah yang ilmu matematika itu kan eksak itu kan pasti ya enggak yang mesti ya Allah setahun yang aneh mesti terus ini protesnya kesatu ditambah satu kan pasti dua kan enggak mungkin satu tambah satu tiga iya satu tambah satu mesti dua asal jika 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 protes jika 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 ada ini saya megang ini saya megang hp 1 ini hp 1 satu dua tapi matematika dengaran dengan bisa collar ini itu mesti apa tidak mesti mesti satu apa satu dua tapi kalau saya misalnya saya Jadi maleka jbir selain Allah itu tidak mesti karena selain Allah itu tidak wajib wujud, yang wajib wujud itu hanya Allah, yang wajib wujudnya itu hanya Allah kalau selain Allah tidak mesti wujud, imkanil wujud bisa iya, tidak terus pertanyaan saya, satu tapan satu dua itu kan kalau HP ini masih kalau HP ini saya hancurkan, saya hilangkan kamu ngomongnya apa? satu kan? terus ini saya hancurkan lagi hilang, terus kamu bilang apa? tidak ada terus kamu kalau saya tanya, tapi satu tapan satu tetap dua, lah iya, yang kamu pengen itu apa? ya tadi HP, HPnya sekarang tidak ada, terus kamu bilang apa? ya tidak ada artinya kamu bilang satu tapan satu tapan dua itu hanya ngomong khayal anda, bahwa satu tapan satu dua kan, kalau ada barang satu ditambah barang satu, itu jadi dua tapi kalau barang itu hilang, ya jadinya hilang kan kalau pertanyaan iya kan? lah iya, Mustafa mengumuman Bekruhin itu dua manusia yang wujud Mustafa Bekruhin jadi dua setelah dihilangkan Allah ya dua tadi hilang berarti tapan satu hilang ya kan gitu saja makanya orang-orang Tauhid itu cara berpikir itu seperti itu memang satu tapan satu mesti dua tapi wujudnya barang satu yang kami kalikan itu bisa dihilang wonglianya Allah itu bisa hilang termasuk Jebril sekalipun Mikael sekalipun wujud ya karena diwujudkan karena dia hanya objek jadi makanya ini penting ya jadi kita diperingatkan Allah gue juga sampai kayak orang kafir yang kritik agama Allah padahal walam tuhi tu biha ilman mereka tidak punya ilmu yang punya ilmu itu kita orang Islam makanya kamu harus bilang anak aklam saya tahu kamu harus tahu kamu harus bilang anak aklam saya tahu tahu betul kita bisa menggabungkan rasional-rasional gaya ini pintar tidak boleh goblok tapi tidak belum wiridan terus dia, ibadah yang meritik ada ibadah yang meritik ibadah itu mau cokor, anda fahamlah ada ibadah, kenapa? meritik, waktu kalian ada orang khusus, ada resepsi ini, semua ini merokok, misalkan itu merokok ada orang yang kumpul, merokok, merokok itu banyak yang nombah wiritan, subhanallah, wiritan kok merokok kalau tidak sering di protes, kayak ekstrim kalau tidak ada resepsi, ya tenang orang yang nonton sedekah bumi, biasa kalau ada anak-anakku kalau ada sedekah bumi, ada sedekah bumi, ada sedekah aku ada anak-anakku, jauh nilai fakir miskin yang bergabung kalau ada anak-anakku, ya ada anakku, aku rarang anaknya pinggir-pinggir ada orang fakir miskin bergabung untuk mengetaruh anakku masak ada anak-anakku, masak saya laki-laki, aku rarang saya rarang, aku rarang tapi juga tanyain, gini-gini saya tidak tahu, yang tahu kan kamu saya tidak tahu, yang tahu kan kamu saya tidak tahu, misalnya misalnya ketoprak, kadang-kadang anakku ada anak-anakku, ya orang ada tuku pelembungan, apa itu biasa oke, pengirahan perso, anakku nilai orang melarat yang ada pelembungan oke, masak anak oke, masak anak oke, masak anak oke, masak anak oke, masak aku pikir-pikir ini 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 seorang-orang ini 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 jadi cara berpikir yang lain-lain saya mengandalkan jadi Jibril ini itu tidak objek menurutkan Nabi Muhammad SAW ini ketemu Malaikat Jibril ini kalhalisilbali kayak klosos yang rusak jadi Nabi kaget kadang kayak kalusfur kayak yang mau yang memperint di Multazam Jibril yang mau yang mau yang memperint Nabi kaget Jibril kaget-kaget yang ngono yang langit bumi digenggam terima jadi yang mau memperint saking di Multazam Jibril jadi pas hauf ini ngantos ngotong Jibril jadi Jibril ya objek ya manusia ya makhluk maksud Nabi akhirnya nangis bareng Jibril Muhammad Jibril kamu sedekat itu dengan Tuhan kenapa punya ketakutan seperti itu ya Muhammad saya bagaimanapun itu makhluk setiap saat saya bisa dirubah keadaan saya oleh Allah setiap saya ingat malekat harut-marut aku nangis kalau apa muliani harut-marut dirubah pengeran jadi malekat yang terlaknat gue harut-marut ini tidak jari cerita kitab-kitab ini kan malekat yang ngeyak menung so kualat berarti sampai kualat ya ini malekat yang ngerodok protes ketika Allah ngeyak ini jailun fil ardina khalifah ini atas alufiha yang yusid usid 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 5 hal 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 hasil pengeran menunggu saya harus menggabungkannya menggantuk jalan-jalan di toko malah hasil ceritanya itu benar-benar orang, karena ada kitabnya itu benar-benar orang orang jelasnya, karena saya cerita-ceritanya akhirnya pengirahan menghentikan rute-marrute itu jaman ngeyak manusia itu nakal tapi itu khalifahku mesti ini jadi khalifahku loh, saya tidak jajal malah hasil ceritanya itu, pokoknya harut-marut ini itu didonakan di bumi, semua ceritanya pengirahan ditelah-marut bahwa semasa bangunan langsung diperkosa, terus sampai kembali ke langit tidak bisa jadi pengirahan jadi itu jadi pengirahan dengan kepercayaan jadi lumayan menunggu saya tidak suka SMS-an jadi itu langsung saja jadi lumayan menunggu saya pengirahan mengalami itu kemungkinan akan berkata-kata sekalanya tidak akan diperlukan yang juga akan diperkaya jadi akan berkata-kata yang meninggalkan karena kemungkinan akan dilakukan kayaknya bareng disuntik sahabatan dan langsung kecelakaan kayak aku misalnya mau ngomong-ngomong aku kurang korupsi akhirnya jahat aneh-aneh, jadi jahat sama temen malah aneh-aneh itu kali aku kritik Ronaldo, masih masih menggolok aku kritik, jajal aku yang main sahabat temen aduh, anak iya, keduanya aku kritik keduanya, ada di contoh, jajal aku yang ngiai malah ada di keduanya, ada di keduanya cara ini ngiai, ada di keduanya jadi uang itu, misalnya maksiat ya uang semangat misalnya maksiat tetap faktor itu geding maksiat atau kororadula, perkara ini adalah keluarga ada di keduanya, ada di keduanya, ada di keduanya, ada di kl pro, ada di ninja wah, lupa semua dari di kandanya, ini kok pernah aneh jeneng wah, masalah, muka-muka pengiran naga sepura saya ngamuk, ke orang lain, jajal aku anak jadi, kita harus ngambil aku, jadi, orang ada di keduanya, maksiat mesti sebabnya ketemu, ketemu, ketemu saya ada hubungan dengan orang itu karena saya sering menggoyang saya mau ngamuk pembantu, mecahan piring, mesti sebabnya aku lupa siji mecahan piring, sebabnya dia lupa mesti sebabnya lupa saya bisa ngamuk cahayu panggilan kan? apabila aku ngamuk sampai kancamu janjian kalau orang anak pati janji harus salah nyelani janji sampai aku dihutang aku bisa ngamuk orang nyelani janji sampai aku tapi dihutang aku dihutang orangku 10 juta terus janji, mas, aku senang ngomongmu gak sih, selosok selosok bareng bontai ini rata kamu mana? aku dihutang 10 juta sampai orangku aku bisa ngamuk, janji sudah bisa dihutang gak ditake, sudah syukur terus nyelani janji kalau dihutang, ngamuk kan? gak ngergani uang, janji sudah ditepati tapi kalau yang nyelani janji aku bisa dihutang, aku tahu tidak ada apa ke negeri, bahwa semua lah mas, aku rasa aku senang, ya selosok, selosok, rebut malah aku bisa ngerti nelpon aku jadi penggalin utang, berarti aku yang ngamuk, orang orang nyelani janji itu karena saya ya, manusia itu yang dibakas dari pengirahan jadi pengirahan itu mengerti tenang hati manusia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih